Shahrini jadi brand ambasador kosmetik malah bikin geger Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Shahrini didapuk menjadi brand ambasador dari salah satu kosmetik ternama di tanah air Begitu melihat Shahrini majang di lemah Instagram resmi sebuah brand kosmetik ini, Netter malah geger Kabar mengebokan datang dari penyanyi fenomenal Shahrini Namun kali ini bukan lagi mengenai kisah rumah tangganya dengan pengusaha tajir Reino Barat Melainkan soal karirnya Shahrini yang tak lama setelah menikah memutuskan tak lagi banyak berkecimpung di dunia hiburan Kini mendadak muncul menjadi brand ambasador dari sebuah kosmetik ternama Hal ini terlihat dari unggahan Instagram resmi dari brand kosmetik yakni Something Official Dalam postingan ini Shahrini tampil kalem dengan lemparkan senyuman ke arah kamera Dan di bagian depan berjajar rapi produk-produk dari brand kosmetik tersebut Shahrini yang biasa kenakan kacamata pun tak lagi ia pakai Lewat foto ini pula brand tersebut launching produk terbaru mereka Peluncuran akses awal eksklusif dengan molekul berlian Sel induk dan teknologi drone bunyi keterangan foto dari brand kosmetik tersebut Tanpa menunggu lama unggahan tersebut langsung ramai menuai beragam komentar Netter Sayangnya hampir sebagian besar dari mereka malah geger singgung tabiat Shahrini Yang kerap dikabarkan gemar mengedit foto Anjir apakah ada yang lain yang bisa dijadikan model Cari kek yang masih muda, cantik, seger, wajah alami tanpa permakan Kalau ini mah ancur hasil editan semua fotonya Komentar seorang Netter Masya Allah BA-nya inces, seratu edit, semoga makin laris produknya, sindir yang lain Nggak percaya kalau dia yang jadi BA-nya Kang Halu yang dari SD sampai kuliah selalu juara satu, seluruh lainnya Yailah something aku pake jarang make biasku, han so hi Eh, sekarang malah make bu de So sorry, langsung nggak jadi make semua juga tau hasil filter, tambah yang lain Katanya nggak terima endorse lah ini kok, jilat luda sendiri bu de, sahut lainnya Siaginong mah overdosis, suntik putih bukan putih karena pake produk ini Bazar pemuja dikerahkan, imbuh Netter yang lain lagi Disebut pakai susu karena bikin Reino Barak sampai jatuh hati Syarini jujur rahasia kecantikannya Ternyata air yang didoakan sosok ini Kecantikan Syarini memang tidak usah dilakukan lagi Makanya ia berhasil bikin konglomerat Reino Barak sampai kelepek-kelepek Selain itu masih banyak juga daratan pria lain yang sebelumnya Sempat bertekuk lutut dengan kecantikan Syarini Saking cantiknya banyak isu yang menyebut kalau Syarini menggunakan susuk Hal ini tentu saja dibantak ras oleh Syarini Ia menyebut kalau rahasia kecantikannya cuma karena minuman Ia pun membacarkan semuanya ke publik rahasia kecantikan Syarini Ternyata Syarini memiliki rahasia untuk menjaga tubuhnya Dengan cara ini Syarini pun tampil cantik dan juga kurus Syarini belak-belakan melakui berhenti mengkonsumsi nasi sejak 2 atau 3 tahun lalu Menurut Syarini, nasi adalah kalibah hidrat yang buruk untuk tubuh Sebagai gantinya Syarini banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran Awalnya Syarini merasa mual karena tidak memakan nasi Namun semakin lama semakin terbiasa Wanita kelahiran 1982 ini pun ternyata memilih jus semangka sebagai favoritnya Aku sudah 2 atau 3 tahunan gak makan karbohidrat Khususnya nasi, nah makananku dijus semua dan diminum Kalau buah jus anulanku ya jus semangka jelas Syarini Dengan tidak makan nasi, Syarini mengaku bobot tubuhnya bisa berkurang hingga 9 kg Selain itu Syarini juga mengkonsumsi vitamin untuk tambahan asupan gizi Syarini mengkonsumsi vitamin yang sesuai dengan golongan darahnya Golongan darah Syarini adalah A+, sehingga Syarini meminum vitamin yang cocok Bahkan vitamin tersebut ada yang khusus untuk kulit, muka, dan juga badan Aku berminum banyak vitamin dari dulu tapi vitaminnya pilih yang sesuai golongan darah gitu Aku kan golongan darahnya A+, ya jadi aku dibuatkan vitamin sama dokter gizi ku Jadi ada yang khusus untuk kulit, untuk muka, dan juga badan Supaya tetap bugar, kata Syarini Bak bantah rumor Reino Barak jadikan Syarini pelan setiapkan usai putus dari Luna Maya Momen ini jadi bukti cinta keduanya masih terus membara Pernikahan Syarini dan Reino Barak terbilang cukup mendadak Pasalnya Syarini dan Reino Barak terbilang belum lama menjalin hubungan asmara Melansir weekend.id Danny Darko akhirnya membongkar alasan Reino Barak mempersunting Syarini Meski sempat menjalin hubungan dengan Luna Maya selama 7 tahun Seperti diketahui bahwa pasangan tersebut menikah di Masjid Tokyo Jami, Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 Danny Darko lantas mencoba menerawang hubungan pernikahan Syarini dan Reino Seperti yang terkam dalam acara halus selebriti yang tayang dikenal Youtube SGTV Danny Darko menerawang menggunakan kartu tarot Dikatakan bahwa pasangan tersebut adalah pasangan yang benar-benar saling mencintai Ini kartu Two of Cups atau Dua Cawan Ini kalau muncul melambangkan suatu pasangan yang saling mencintai dan cintanya tak berdasarkan apa-apa selain perasaan Ungkap Danny Darko Kartu tersebut ujar Danny akan keluar apabila pasangan yang diterawangnya benar-benar sedang jatuh cinta Tak ada yang lain selain cinta Jadi mereka melihat dua orang ini saling membutuhkan, saling bertemu, dan saling bersama Tambahnya Cinta pasangan tersebut kata Danny adalah cinta yang murni dan tak ada alasan negatif yang meletar belakangi hubungan keduanya Kalau dibilang ada politik di belakangnya, kartu ini mengatakan tidak ada Murni cinta, murni ingin bersatu, dan gak ada hal yang negatif Ucap Danny Lebih lanjut, Danny mencoba mengungkap alasan Syahrini dan Reino terburu-buru untuk menikah Ini adalah kartu Five of Cups atau Lima Cawan Ada seorang pria berlutut, ada cawan yang tumpah di depannya, dan ada jembatan di belakangnya Tutur Danny Darko Ini kalau saya lihat salah satu alasan menikah karena ada kekecewaan dari sebelumnya Ungkap Danny Seperti diketahui bahwa Reino pernah menjalin hubungan Asmara dengan Luna Maya selama lima tahun Tapi Danny membantah jika Reino memilih Syahrini sebagai pelarian Jadi bukan pelarian tapi kayak yang ah gagal lagi yang ini harus berhasil Pungkas Danny Darko Tak membuktikan ramalan tersebut terumah tangga Syahrini dan Reino mampu bertahan hingga kini Terima kasih telah menonton!